Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel youtube Murni Flora Hari ini hari yang istimewa Karena kita akan banyak flash sale jenis papilaminum yang hitam-hitam Jadi kalau sahabat Murni Flora Itu bisa search di youtube ya Di channel youtube only plant Only plant Itu channel youtube nya Mr. Sean Sean itu tinggalnya di Jakarta Tapi kemungkinan gak tau warga negara Indonesia atau Singapura Tapi fasih bahasa Inggrisnya Jadi di channel itu terakhir di video minggu lalu itu Ada nge-review GH nya Om Chandra Jadi di Om Chandra itu bisa dilihat karakter-karakter yang Kemungkinan bakal jadi trend di tahun depan ya Terutama jenis-jenis variegata Nah yang menarik ada jenis papilaminum yang super nero Di Om Chandra ya Itu kalau gak salah silangan dari Fortile XDF dengan Fort Sermon Cuma memang Kalau terakh yang di Om Chandra Pastinya terakh yang bagus-bagus Jadi indukannya pun Fort Sermon nya pasti Fort Sermon yang ori dan terakhnya terakh bagus Jadi yang perlu dipahami oleh sahabat Menteri Flora sekalian Fort Sermon juga terakhnya itu banyak Jadi walaupun ori kadang terakhnya itu gak sama karakternya ya Ada yang best karakter, ada yang biasa, ada yang kurang Walaupun sama-sama ori Ya jadi nanti itu pada akhirnya Mempengaruhi hasil Hibritannya Ada juga yang Fort Sermon Tapi dari seed kemudian jadi indukan Itu juga nanti akan pengaruh ke gennya Jadi ini juga harus dipahamin Kenapa? Karena hari ini kita juga akan ada flash sale Jenis Apa namanya Yang nero-nero Salah satunya itu dari Fort Tilei dengan Fort Sermon Cuma Fort Sermon nya kemungkinan Ini dari seed Kemungkinan dari seed Jadi bukan Trahgen yang kuat Jadi kalau Harganya masih sangat terjangkau Masih ekonomis Ya itu sangat-sangat wajar Karena sekali lagi Itu semua dipengaruhi oleh Kelas indukannya Tapi untuk Bahan koleksi Untuk dirawat Nanti bisa dilihat Dicek Dengan harga yang ekonomis Seperti ini Harusnya itu masih sangat-sangat worth it Contohnya ini Jadi yang form-form segitiga Seperti ini Ini lagi Lumayan In Ya Nanti bisa dicek di channelnya Om Chandra Eh di channelnya Only Plan Maaf Kemudian yang istimewa juga Ada Hybrid baru Kemarin ada kita rilis satu Ini juga bentuknya segitiga Kayak butterfly Ini juga istimewa Ini hybrid dari Kristalinum Minahasa Dengan X1 X1 jadul Ya X1 jadul Jadi ada yang beberapa Karakternya itu Seratnya Seperti ini Ini Tengah-tengah Antara Minahasa Dan X1 Seratnya Kemudian ada yang Lebih Polos Lebih deket ke Papilaminum Seratnya Seperti ini Ya Ada juga yang Seratnya memang Lebih deket ke Minahasanya Kristal Contohnya Nanti dilihat aja deh Karena disini Sudah mau maghrib juga Kemudian juga Ada beberapa jenis Klarinervium Yang nanti kita akan Flash sale Dengan harga yang ekonomis Tapi karakternya Gelap-gelap Dan punya titik merah Nah kemudian Di kesempatan ini juga Saya mau sedikit Kasih tips Sederhana Ya Supaya ada manfaatnya Buat kita semua Jadi Apa tipsnya itu adalah Tips perawatan Daun Anturium Atau pilodendron Atau jenis tanaman lain Jadi Untuk Perawatan daun Kami di Murni Flora Biasanya pakai Tisu basah Untuk bayi seperti ini Jadi Kalau memang ada tanaman Yang koleksian Yang bagus-bagus Itu biasanya Untuk Bisa Dapat Apa Daun yang bersih Bisa Dilakukan Perawatan dengan Mengelap daun Dengan menggunakan Tisu basah Seperti ini Simple Tapi efektif Jadi untuk Noda Debu Dan lain-lain Itu bisa cepat Hilang Dengan Tisu basah Dan aman Tentunya Untuk daun Untuk yang Monstera Farigata pun Bisa Karena Om Noldi juga Setahu saya pakai Tisu basah Untuk bersihin daun Jadi ini bisa Di aplikasikan Buat sahabat Murni Flora Yang memang Kalau ada waktu Mau merawat daun-daun Supaya lebih Bersih Lebih cantik Lebih enak Dilihat Lebih seger Bisa pakai Tisu basah Mungkin seperti itu Pengantar untuk Flashel hari ini Mudah-mudahan Flashel hari ini Bisa berkenan Untuk sahabat Murni Flora Semua Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Selamat berbelanja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati